Sopir bus PO Handoyo Benisial RK ditetapkan sebagai tersangka kecelakaan maut di Interchange Tol Cipali. RK dinilai lalai dalam mengemudi sehingga mengakibatkan 12 orang tewas, 2 orang luka berat, dan 7 orang luka ringan. RK pun terancam pidana maksimal 6 tahun penjara. Hasil gelar perkara berdasarkan alat bukti yang ada, ditemukan bukti-bukti yang cukup bahwa pengemudi kendaraan bus PO Handoyo nomor polisi AA 7626OA dengan isial RK bin OS ditetapkan sebagai tersangka. Dasar penetapannya ada kelalaian atau guayah kemudian? Ya, tentu berdasarkan penunjuk di lapangan, dugaan-dugaan awal ditemukan ada kelalaian, ada usaha sengaja, itu yang perlu kita dalami. Polisi menemukan bus PO Handoyo bernomor polisi AA 7626OA itu melaju dengan kecepatan 80 km per jam ketika memasuki simpang susun antara Tol Cipali dan Tol Cikampek. Padahal jalur itu seharusnya dilalui dengan laju 40 km per jam. Bus pun oleng dan menabrak pagar pengaman jalan. Sopir diduga tidak hanya lalai dalam peristiwa kecelakaan tetapi juga tidak memahami jalur itu. RK mengaku baru pertama kali menggunakan bus tersebut dan melewati rute Cirebon, Jakarta. Seluruh korban adalah penumpang bus. Jauh ini 10 korban tewas sudah teridentifikasi. Beberapa korban sudah dimakamkan. Perusahaan otobus Handoyo berasal dari Magelang, Jawa Tengah. PO ini merajai jalur selatan Jawa mulai dari Purwokerto, Yogyakarta hingga Malang. PO Handoyo didirikan di Biyo Wibowo pada 1975. Handoyo diambil dari nama putra di Biyo yaitu Daniel Handoyo. PO Handoyo sekarang berada di bawah naungan PT Indo Transport Abdimas. Daniel Handoyo yang dipercaya memegang kendali membawa PO Handoyo mendapatkan gelar Raja Jalanan dari Lembah Tidar Magelang. Terima kasih telah menonton!